Hai selamat datang di channel Tiara Java hari ini 8 Agustus 2022 saya memulai langkah baru untuk mengolah lahan kebun atau tegal di samping rumah yang rencananya akan saya tanami bawang merah tetapi menggunakan penutup atau atap dari plastik ultraviolet atau plastik UV hari ini adalah hari pertama eh pencabutan pohon belimbing yang totalnya 50 pohon dan luas lahan sekitar 50 ru 50 kali 14 meter persegi berarti sekitar 700 meter persegi nah ini set cabut satu demi satu secara manual dibantu tiga kawan sebetulnya ini masih produktif tetapi saya ingin mengubah orientasi bertani bawang merah di lahan tertutup di lahan terbuka tetap akan yang saya lakukan tapi menunggu harga bibit mendekati standar yang terjangkau ya sebut saja 30 kebawah lah kalau masih saat ini masih enam puluhan ribu rasanya tidak masuk akal untuk meneruskan bertani ini di lahan terbuka karena kita tahu resikonya sedemikian tinggi serangan hama maupun penyakitnya kita akan melihat dari tampak dekat suasana pencabutan pohon belimbing dan dia dapat menonton ketikaIdik kita dapat menikmati Hansel Kerry Mars kita dapat menurutkan penyakit dan ini di lahan atau badass publik tersebut untuk menyet полusnya kita bisa menyerang sapi kita dapat menyerang sapi hai 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 motot kawat balong besi panganane sate garangan karo mulos beringas ngakbati hai 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 pohon-pohon belimbing ini semula saya kerjakan kepada kolega tani dengan cara pembagian sepertiga jadi sepertiga untuk saya lainnya untuk petani penggarap nah ini adalah apa sangkar besar dulu ini saya pakai untuk bukan membudidayakan hanya membesarkan hanya membesarkan burung kenari ketika harga masih anakan itu saya beli 200.000 kemudian saya besarkan selama dua bulan saya rawat selama dua bulan dan diterima pedagang 300.000 artinya saya sebulan untung 50.000 per ekor dan ini dulu muat 50 ekor ini lebarnya sekitar satu meter tingginya satu meter lebih panjangnya kesana dua meter ini kalau kambing saja bisa masuk ini dulu saya isi 50 ekor burung kenari lokal kemudian satunya lagi ini juga saya isi 50 ekor sempat untung tapi karena kenari kemudian turun harga peminatnya makin sedikit saya selesai sekitar 4-5 tahun silam ini nganggur semula saya taruh di dalam ruang di gudang kemudian ini saya pindah di luar untuk rencananya saya saya isi dengan burung lafbet atau kalau istilah lidah jawa lafbet ada yang bilang gelam berat ya burung cinta burung asmara lafbet ini kondisi blimbing ini sebenarnya lumayan karena kadangkala ada harga 5000 per kilo kalau 5000 per kilo itu sudah termasuk tinggi tapi kalau impasnya balik modalnya itu sekitar 2000 lah kalau pupuk mahal sekarang ya 2000 setengah 2500 itu baru balik modal tapi karena saya ingin bertani di lahan tertutup maka ini saya bongkar semuanya dan saya bangun greenhouse meskipun mungkin bertahap bentuknya lengkung berbahan tiang-tiangnya dari bambu ori nanti kalau sudah menghasilkan bisa diganti yang galvanis atau apa gitu masih ada 50 pohon lagi tapi di lahan terpisah yang untuk sementara saya biarkan dulu saya ingin bertani bertahap dari skala kecil dulu supaya tidak terlalu memakan biaya tenaga karena ini dekat rumah maka adekat sumber listrik dan sumber air juga gampang angan-angan saya bawang kalau tanam bawang merah ya sprinkle di tengah greenhouse saya pasang untuk penyiraman maupun apa penyemprotan jadi ada dua nanti mungkin di tengah greenhouse itu satu lajur selang untuk nozzle sprayer penyemprotan pesticida entah organik entah kimia kita lihat perkembangannya nanti kemudian satu selang lagi untuk eh apa ya penyiraman untuk pemumpukan dan rencananya saya lewat selang lagi dibawah eh menggunakan selang air yang biasa saja kalau drip selang drip itu gampang rusak jadi mending selang air seperti itu gambaran saya ke depan untuk bertani semoga semoga mendapat kelancaran dan saya mulai hari ini akan kembali update karena selama kurang lebih tiga pekan ini sedang mempelajari banyak hal untuk reorientasi memikirkan kembali cara bertani yang efektif efisien dan ada peluang ada peluang ada peluang panen yang bukan hanya 50-50 tapi mungkin sekitar 90% karena eh potensi serangan hama dan penyakit dapat ditekan menggunakan plastik ultraviolet dan eh kelambu atau insect net jaring penghalang serangga demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini eh saya sangat senang mendapat masukan dari banyak kawan karena itu berarti akan memperkaya cara pandang dan pengetahuan saya ucapkan matur sembahan gun salam Terima kasih.